bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel irwan sampe matawai garden kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam membuat mol rebung bambu teman teman ini ada bahannya kita siapkan ada rebung bambu ada air kelapa ada gula merah ada tepung beras putih rosebren ada plastik dan tali ada selang dan jerigen untuk selengkapnya kita simak videonya untuk bahan rebung bambu ini saya gunakan 2 kg untuk 1 jerigen pertama-tama rebung bambu ini kita haluskan dengan cara di blender atau di tumbuk dalam menghaluskan rebung bambu ini saya menggunakan air beras yang saya buat dari rosebren atau tepung beras putih nanti nanti saya jelaskan takaran yang saya gunakan untuk rosebren beras putih ini rebung bambu ini kita blender kita haluskan sebanyak 2 kg ini air kelapa saya gunakan sebanyak 4 liter dan ini gula merah saya gunakan 1,5 oz atau 3 oz berdua jerigen dengan cara diencerkan dihaluskan bisa juga dengan cara di blender seperti yang saya lakukan dan ini tepung beras putih rosebren pengganti air cucian beras yang saya buat saya gunakan sebanyak 1 oz untuk 10 liter air sebelumnya kita timbang tepung beras putih ini sebanyak 1 oz kemudian kita campur dengan air putih atau air yang bersih teman-teman saya gunakan rosebren ini pengganti daripada air cucian beras perlu diketahui yang kita gunakan tepung beras rosebren putih ini bukan yang tepung ketan ini karet ada ada selang ada plastik ini saya gunakan untuk menutup dan mengikat jerrygen ini fungsinya agar gas yang ada di dalam jerrygen ini bisa keluar air beras kita masukkan ke dalam jerrygen sebanyak 10 liter kemudian kita masukkan rebung bambu yang sudah kita haluskan dengan cara di blender tadi sebanyak 2 kilogram kemudian kita masukkan air gula merah sebanyak 1,5 ounce yang sudah kita encerkan dan air kelapa sebanyak 4 liter setelah kita masukkan semua teman-teman kita ikat seperti pada video ini sebagai lubang pernafasan dari mol rebung bambu ini sebelumnya saya ikat dengan plastik dan saya hubungkan dengan botol air mineral yang sudah saya isi air sebagai untuk pembuangan gas mol rebung bambu ini kita fermentasi selama kurang lebih 2 minggu baru kita dapat gunakan mol rebung ini saya gunakan untuk pertumbuhan tanaman saya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat saya hiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.